Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen mainin game baru lagi. Judulnya adalah This Bad We Made. Kasur yang kita rapiin ya, judulnya. Judul yang unik sih sebenernya. Jadi gue ketemu game ini tuh gak sengaja. Waktu gue lagi ngiter-ngiter di Steam Wintercell, tiba-tiba muncul ini game. Dan dari covernya itu menarik perhatian gue banget. Terus pas gue liat sekilas trailernya, wah ini kayaknya cocok nih gue. Terus gue juga cek reviewnya itu positif. Apalagi disini juga dia genre-nya itu misteri. Kayaknya ini game sih gue bakalan suka banget sih. Makanya gue langsung beli karena harganya lagi diskon. Waktu itu dari harga 200 ribuan jadi 160 ribuan, diskon 22 persen. Dimana dia diskonnya hampir tanggal 5 Januari 2024. Gue gak tau kapan akan upload ini game. Tapi mudah-mudahan kalian masih bisa dapetin diskonnya sih. Game ini sih rilisnya di bulan kemarin ya, 1 November 2023. Dan dia ratingnya bener-bener bagus banget sih. Salah satu yang bikin gue penasaran itu. Selain dari 3D yang cantik juga ya. Soalnya biasanya gue gak terlalu mainin game-game 3D yang berantakan. Makanya ini ada game indie. Dan dia 3D juga rapi. Ini bener-bener menarik perhatian gue sih. Makanya ya kita langsung masuk ke gamenya aja kali ya. Yuk. Oke. Oke. Oke berarti semua pilihan kita tuh ada tanggung jawabnya ya. Berarti endingnya sih bakalan banyak nih. Kayaknya. Nah, hitam putih. Perasaan yang gue liat di trailernya bawa warna. Ayo kita terus bergerak. Oke. Bisa cek-cek dulu gak? Kepolisian Montreal. Ini kamera gak bisa digerakin. Bisa cek-cek dulu gak bisa digerakannya. Ini di sebelah kawal. Ini. selamat menikmati disini oh ini ruang itu apa? interogasi tempat yang menikmati tapi tidak hanya sedikit lebih lanjut ini pertama kali saya pernah ke sana maaf maaf jadi kalau saya ambil gambar dan menunjukkan mereka tidak akan mengenai anda? nah, ada 1 atau 2 mungkin tapi... ya, itu yang saya pikirkan gak tau gue oke, ini ya ini bagus sih ini 3D nya gue suka selamat menikmati selamat menikmati rapi cantik clean gitu dia semua siapa nih? Sophie Roy saya detektif maurice trombley Sophie Roy kita lihat 21 tahun bekerja di klarington selama 1 tahun siapa? maaf maaf kamu berkahwin? tidak belum saya hidup dengan ayah dia dia sakit jadi saya harus menghantinya tidak ayah tidak itu selalu cuma saya dan ibu saya baiklah Miss Roy saya harus kamu beritahu saya segalanya yang terjadi mulai dengan pagi ini oke, kita flashback ya low birth games oh, gue suka nih transisi yang masuk ke jendela gini oh, cuman gak ada efek efek masuk kacanya itu gak ada ya oh, iya ini bahasa Perancis nih soalnya ada itu kan apa dubbingnya ada yang bahasa Inggris sama bahasa Perancis dan tempatnya ini harusnya settingnya di Perancis juga sih eh, di Paris eh, Perancis tuh Perancis itu negara kan? kalau Perancis itu kota oke kita bisa interak oh oke gak tau ya, gue kalau persurat-suratan gitu gue agak males baca tapi tapi ini kayaknya kok kayaknya kok agak agak kurang enak ya pakai kontrol bentar bentar coba kayak patah-patah gitu kan jadi ya ini nanti dah terakhir coba coba gue main pakai mouse dulu gue pengen bandingin enakan mouse sih gue pakai mouse aja deh oke oh iya ini gue matiin call nanti-nanti oke oh banyak yang bisa di interaksi ya gue matiin kan soalnya takutnya nanti hehehe no need to bother reception right now oke spek boneka i'm guessing you've seen better days but you're obviously still important to someone ah rusak-rusaknya ini bonekanya lucu loh boneka itu bisa ada efek gravitasinya gitu oke ini ada bersih-bersih nanti deh gue coba keliling dulu nyari-nyari ini apa oh menu makanan le petit regal ini semua bisa dibuka oke kita buka-bukain aja udah surat ini kayak injekan sepatu gak tau itu penting atau enggak you brought your own mug? oh well i guess ours aren't quite as complimentary wah lucu banget sayang anak ya dia kosong percuma hmm ini apa nih? oh itu yang buat apa namanya? masukin sepatu ya? oh gak salah oh ini bisa dibuka juga nyelipin sepatu itu loh eh bisa pada dicek ya ada berangkas cuman gak bisa di klik hampir semuanya lah hampir semuanya bisa di interact apa nih? switch switch hmm? oh kok kacanya ditutupin handuk gak bisa diambil switch hampir gak ada efek apa-apa ya oke 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 gue mulai bersihin dari sini aja coba hold oh oh eh seru banget game nya simpel loh ini udah kayak udah bersih oke oke seru 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 sepertinya sih eh kok bunyinya kayak air abis ini kok gak bisa ya kenapa ya yang punya kamar takut sama kaca gak ada sampah ini tadi oh udah udah sorry ya kalo misalkan gue agak lama soalnya gue emang suka explore-explore gitu sih pengen lihat detail-detail aja sih demen gue soalnya kan juga bagus gitu kan eh kok diambil ini bisa di cek gak bisa ini tuh tahun berapa sih tadi gue mau ini udah ini udah belum udah ya oh ini 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 oh bersihin asbak eh asbak abu-abu ya lumayan lah tapi masih ada keliatan dikit sih gak apa-apa ini gak bisa ini pasti ketahan eh oh kepencet tapi bisa keambil gitu bantal oke kayaknya sih kalo gue ngelakuin ini trigger sesuatu jadi harusnya sih udah semua ya bagus banget ya detailnya gitu oh wih disatiswanya banget ini oh bener seandainya eh gak ngerikan apapun seandainya ngebersihin kamar sesimpel ini oke oke kita ke luar berarti harusnya udah gak ada lagi ya eh oh bener ditahan eh kita ke lift tiba-tiba tiba-tiba jam sepuluh sepuluh pagi atau sepuluh apa nih ada apa nih ini ada hantunya gak sih soalnya soalnya environmentnya tuh creepy sih menurut gue gosipin di gosipin pas lagi baca majalah gosiper sepuluh 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 oke kita dapat panggilan ya ketinggalan tuh tadi ada yang berantem sepasang cowok-cewek kayaknya Rescue untuk denger pikirannya Si Sophie Bagus sih Kok bagus Penasaran gue Pengen cek-cek semuanya Kita jadi tau gitu loh Tempatnya Ini sih hotel jadul banget Kita gak bisa kesitu Ini banyak love-love lagi Ini valentine Nah ini apa nih Oh surat Eh surat Surat kabar ya Apa namanya Koran Bisa enter selection mode Oke Ini ada tanda Oh Kita bisa milih-milih beritanya ini Untuk kita dengerin Pikirannya dia New home mental hospital Ini Bloody Valentine Oh iya berarti lagi valentine ya Dan dulu sih emang Terkenal banget ya Masalah Masalah Bloody Valentine gitu Sampai ada film horrornya kan dulu Gila itu dulu My bloody valentine Film horror 3D pertama gue Yang gue tonton di bioskop itu Iya bener Valentine Ada apa ya di dalam Sini bisa gak Gak bisa Gue harus kesini Oh Oh ratin Hey Beth Hey there So Who sleeping Sleep What You were whispering just now on the phone So I thought maybe Eugene or Bobby were napping in the break room again Oh yeah no It's Jacques and Wendy They were In the middle of something It's so awkward when they start making out like no one's watching Get a room We literally work in a hotel Get a room Apa ya Hmm They weren't kissing this time They were Fighting Oh This is entertaining I mean Oh no Why I'm not completely sure But It sounded like Linda had something to do with it Linda That bitch Beth Trust me She deserves it Hmm 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 Why does everyone hate Linda I don't know siapa Linda I don't know why everyone hates her so much Linda's always nice to me To you maybe But she's just the worst To every girl she perceives as a threat A threat? A threat to what? I don't know Her place as Bernard's right hand I suppose So You're saying I'm not a threat I'm not saying that I'm saying Linda thinks that But that's her mistake I know there's more to you than meets the eye Oh Thanks Astroi namanya Um You said you needed me My help I mean Oh right Want to guess why? Hmm Gatau Liat tikus Something to clean Harusnya sih Karena kita emang Petugas Kebersihan hotel Ini I'm guessing there's something I have to clean Obviously But what is it? Uh Did a kid throw up again? God No Did that happen recently? Yeah Last week I can still smell it Yeah Feel it too While I was cleaning some of it But I'm gonna stop you right there Keep talking and you'll be cleaning up after me too Oh Okay Sorry Yeah No You'll be glad to know it's nothing Gross this time A nice gentleman Decided it was time to redesign the lobby And helped us by knocking over that vase On his way out of the hotel That's it I would do it myself But the last time I tried to leave the front desk Bernard emerged from his lair To scold me about Procedures and whatnot Well Yes, yeah We can't have the beauty of the Clarington Hotel Take absence from her throne, can we? Oh, the people would riot Bernard especially Bernard hardly the people Anyway I have to get back to work There's a mop in the supply closet next to Bernard's office, I think Thanks I'll see you around Okay, kita harus ke situ Ngambil pelan ya Tadi Tapi Gua cek-cek dulu Oh iya Oh ini ya Korek api Coba bunyiin gak ya Coba Oh gak apa-apa Gua pikir dia bakalan ngomel atau apa gitu Ini kayaknya Koran yang sama Cuek banget dah Bentar kita harus ke sana Tapi gua pengen liat-liat sini dulu Detailnya itu loh Gua demen banget Gua jarang sih Main game yang 3D Terus Semi realistik kayak gini Realistik sih ya Ini masuknya Tapi semi karena sekarang kan udah ada yang Ultra realistik tuh yang pake Unreal Engine 5 Ini kayaknya Yang menu tadi Jadi ini gua bilang Masih ya Semi lah Ada yang sangat Semi lah Sebenernya Tengoknya Tengoknya Nanti harus ngerapiin itu Eh Semi lah Nanti harus ngerapiin itu Tuh, denger gak sih? Ada suara lampunya loh Wah, detail-detail kayak gini Demen gue liatnya Bentar, itu ada tombol S sama Q buat apa nih? Haunted Hotel Hmm, apakah ada hantu-hantuan disini? Oh iya, tadi gue pengen tau siapa? Ini Bernard Bernard tuh manajernya Clarington Linda itu governess Clarington Governness itu pengasuh Pengasuh Sepertinya istilah yang berbeda kayaknya Mungkin disini ada maksud tertentu mungkin ya Linda pokoknya Kayaknya sih dia punya, nih punya jabatan Soalnya dia ini, second in command Di bawahnya si Bernard Tepat di bawah Bernard Kalau Wendy ini waitress Dari hotel, apa, restoran hotel Oke, Jack ini Jacks atau Jack? Jacks ya rasa bacanya Jacks ini bellboy? Oke, bellboynya si Jacks Oke, sekian untuk pengenalan karakter-karakternya Tadi ini udah Ini, nih, nih Oh, udah Eh, ini restoran Oh, gak boleh ya Oh, jadi emang kita terbatas kayaknya Eh, ini foto asli atau foto apa nih? Keliatannya orang asli dah Mungkin sih, ini tebakan gue, ini Kru-kru yang ada dibalik dari game ini sih Gue yakin Oh, ini sama Jangan-jangan semua foto orang disini Kru-kru dari Yang bikin game ya Ini yang tadi kan, tembusan tadi Oh, ini I get- I get- Gets absolutely love her and- Huh And not just guests, apparently Oh, goddamit, Linda I only like her because guests like her Making sure guests are happy is my job after all You don't seem to care whether I'm happy Listen If Wendy wasn't doing her job, that'd be another story But I can't just fire her without good reason What if she stirred up trouble among the staff? Would that be a good reason? Curiosity killed the cat Oh, Andrew, hi I was, I mean, I'm sorry, I was just Spying on our manager? No, I heard something and I Hey, hey, hey It's okay, I'm just pulling your leg I'm, I'm sorry I scared you I'm just, I'm not used to having people around me while I work Yeah, you're always working alone up there, aren't you? I actually think it's the first time I've seen you down in the lobby Don't tell me you've been sent to clean up after the Valentine's Day, Paul Hmm Apa ya? Hmm Ini dah I heard the girls talking downstairs Apparently guests went wild More like unhinged Mrs. Wilson almost broke a chandelier And we kept finding chewed up olives in the weirdest of places Haduh I hope their rooms won't reflect that I hope that too For your sake You must see plenty of weird stuff while you're cleaning Yeah What's the weirdest thing you've found in the guest room? Hal teraneh ya Hmm Something about you Something gross Something very odd Yaudah ya, gini ya Hmm A few months ago I found stacks of pennies in a room's toilet Oh Like A lot of them Uh Apa aneh ya? And when I got to the bed The pillowcases were filled with pennies as well I'm still not sure if that guest simply had a strange way of leaving a tip Maybe it was a penny robbery Hmm Mungkin Oh I uh I better go help Beth It's hell here with the snowstorm It's okay I need to Um Yeah All right Take care You too Ini muka karakter ini mirip siapa ya? Kayaknya gue pernah liat deh Raymond What have you wanted? Aduh gue lupa lagi namanya Siapa ya? Bentar 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 Liat sini do Ntar kalo gue inget gue taro di sebelahnya Kalo gue ketemu Nah gue pengen liat-liat dulu Kita mau ping dulu Jadi hotelnya tuh ada masalah ya? The other party's getting something in return I'm sure the sales at Westerns have gone up since the partnership I don't know I feel like he's Like he's been avoiding my calls lately Hmm He looks so tense today Oh that's because I am I've had this This pain in my shoulder Nah ini gak apa-apa kan ya Kalo gue nguping lama Oke Oke Ini kalo bisa di klik open Apa yang kalian lakukan? A bit lower Right there Aduh Ngapain ini? Bentar Udah gak ada suara Kok langsung tenang gitu? Oh ada suara Oh ini itu Restoran nih Gak boleh kita Mungkin nanti kita ada misi untuk ke dapur juga Mungkin Biasa kan kayak gitu kan Awal-awal dilarang Wah lagi hektik kayaknya sih Pada saat gue liat Ini hotel sepi-sepi aja Hah? Salmon maple syrup Mudah-mudahan sih gue Kalo nge-nguping gini Mudah-mudahan gak kenapa-napa ya Maksudnya gak Ngabis-ngabisin waktu gitu loh Oke disini kita harus nyari Pellannya Ini apa nih? Ini ada Apa tuh? Cat Terus ada alat-alat pembersih Oh ini ada Apa namanya? Bohlam Lilin Plaster Ada Apa itu? KP ya? Apa sih namanya? Gue lupa lagi Mentulan baju Sapu Ini pelan sih ini Oh bisa Pelannya udah dapet Terus ini ada Penggaris Segitiga Siku-siku Ada martil Apa nih? Bentar Ini Wverse I've never seen two people more suited for each other I hope they work things out They need to Oh ini si itu ya Yang tadi berantem Ini apa ini? Hati-hati gitu Yang ini gak bisa nyalain Oke Kita coba Bersihin kali ya Tapi nguping dulu bentar Udah gak ada apa-apa Kita lihat keadaan si Manager kita Masih mendesah dia Bisa buka gak ya? Sekarang mungkin bukan waktu yang bagus untuk mengganggu Bernard Oke 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 Oh Waduh Enak ya pak? Udah udah Fokus fokus Kita kerja lagi I'll have a word with our kitchen staff to make sure it doesn't happen again What's that? What's that? Well That Sounds a bit excessive Don't you think? Of course Of course We're all grateful that your employer chose the Clarington for his stay but I'll ring Yes I'll speak to my manager and see what we can do Was there anything else I Yes I beg your pardon? You want me to Kenapa? Uh All right Yes Right away Was there anything else I Nah kelar-kelar itu Well That Sounds a bit excessive Don't you think? Ngulang eh Of course Of course We're all grateful that your employer chose the Clarington for his stay but Oh iya ngulang Pencet lagi Si Andrew nengok sih You want me to Ehm Kita ke Sini sih Kita jadi orang annoying ya Oke Kita Pick up dulu Satu-satu Terus ada apa nih A film roll A film roll? I guess must have dropped it when he knocked over the vase Probably should return it to him Him Siapa tau Terus Ew I better throw that away Apa ini? Ada tulisannya itu Oke Dare Nggak tau deh Kita bersihin dulu Ada bunyinya itu loh Oke Eh itu ada info Scroll With Two cycle Through the Interaction Gimana? Oh Ehm Harus di scroll gitu ya Oke 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 Bentar Pick up Terus Sekarang aku just put the leaves back in the vase And it'll be like nothing ever happened Oke Kita balikin Daun-daunannya Udah Terus Sekarang kita ke Mungkin Beth remembers who knocked over the vase Oh He'll want his film roll back Kita balikin film Aku paham, Mr. Ramsey I wish I could make the snowstorm disappear I really do But Sadly that's not within my power Beth Who knocked over that vase Mr. Spade Mr. Spade Well I can check with the airport And let you know when flight resume Until then Yes Yes I know You've said that already But No That's Very unlikely Oke kita cek So Which room are you staying in, Mr. Spade I wonder if you'd like I'm sure you'll be thrilled to talk to you Logbook Okay Oh Oh Kita bisa zoom Bentar Ramsey Well for that you'd have to talk to my manager's manager Would you like to contact him? Page Carter Beller Sullivan Thompson Levison Or Okay There's VIP Ziegler Krass B-mon Oh This is the seat Oh, di lantai lima ya? Emosi Ada tanda ini Oke, coba gue cek Oh, iya Yang ini ya Oke Kita bisa ngobrol gak? Thank you, Beth Eh, bukan Beth Beth Oke, kita ke ruang 505 Kok ada air disini? Kita bersihin aja Ini satisfying to Mechanik yang ini Gue suka deh Terus ada suaranya juga lagi Oke Kita ke ruang 505 Lantai lima Oh, dipencetin ternyata Tunggu, tolong Oh, Andrew Hmm Hmm Tidak sepatutnya tidak sepatutnya? Tidak, Eugene meminta kami untuk tidak mencoba apa-apa sampai dia memperbaikannya. Tapi mungkin lebih aman di sini. Ada orang yang bisa memperbaikannya. Tidak mana? Oh, 6. Terima kasih. Apa yang terlaluan? Saya perlu membawa ini kepada VIP kita. Yang yang memasukkan tiga. Oh, bukan itu orang British yang saya selalu mendengar? Apa yang terlaluan? Semua perempuan terlaluan mengatakan dia. Tidak ada yang terkenal? Kenapa dia membutuhkan bunga yang terlaluan? Tidak ada idea. Saya tidak akan meminta lagi. Tidak ada yang terlaluan terlaluan. Tidak ada yang terlaluan 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 terlaluan. Apa yang terlaluan dia akan melakukan itu? Mungkin tidur? Mungkin? Kadang-kadang saya memikirkan kalau dia hanya memperbaikannya. Anda tidak boleh mengatakan dia? Saya tidak pernah bertemu dengan dia. Saya selalu berbicara dengan dia. Saya hanya berbicara dengan dia. Oh. Saya masih memperbaikannya. Tapi saya tidak akan memperbaikannya. Tapi saya tidak akan memperbaikannya. Saya tidak akan memperbaikannya. Anda tidak boleh menarik saya? Oke. Saya akan menikmati. Ya. 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 Hey. Jangan tinggalkan saya berhenti. Kita hanya mengatakan... Saya suka menjelaskan suspen. Tunggu. Itu kekakuan? Siapa tahu? Sudah cukup. Terima kasih. Anda juga. Tepat di depan elevator gitu. Oke. Gue berhentiin sampai sini. Sebenarnya gue udah mainin game ini sampai tamat. Sampai kelar. Karena emang game-nya seasik itu. Oke. Gue kasih impresi awal dulu lah. Jadi itu emang gue suka sama 3D yang kayak gini. Cantik banget. Terus juga detail-detailnya mantep. Dan... Story-nya itu dari awal tuh engaging banget. Menurut gue sih kalian wajib banget mainin ini game. Dan belilah. Mumpung masih diskon sampai tanggal 5 Januari. Mudah-mudahan keburu. Karena gue bener-bener rekomendasiin ini game. Buat kalian yang pengen mainin. Jangan nonton video ini. Karena... Bakalan... Mengganggu... Kenikmatan lu dalam bermain game ini. Jadi... Kalau yang mau beli jangan nonton. Kalau misalkan kalian nge-stuck di beberapa tempat. Kalian bisa nonton video gue. Ataupun... Kalian yang males untuk mainin game ini. Bisa juga nonton video gue. Tapi... Kalian yang pengen mainin. Wajib beli game ini. Soalnya emang bagus banget. Itu sekalian impresi akhir. Impresi awal gue sih untuk game ini. Ya pokoknya... Bener-bener game ini tuh udah... Menarik perhatian gue banget. Overall tuh oke semua. Jadi ya... Itu aja. Balik lagi. Wajib dibeli. Ya gitu aja kali ya. Jadi... Videonya bakalan gue berhentiin. Tiap kali... Kita pindah kamar. Ataupun... Kita mengarah ke sesuatu yang jauh lebih penting lagi. Jadi disitu akan gue berhentiin gamenya. Dan juga... Akan gue bikin subtitle bahasa Indonesianya juga full. Game ini. Karena waktu main game gue gak ngomong sama sekali. Gue menikmati mendengarkan voice overnya mereka. Dan itu oke-oke banget. Mereka bisa memerankan perannya semua dengan baik. Jadi... Gue emang kebawah suasana dari... Para... Dabernya itu sendiri sih. Dan gue juga gak mau merusak suasana ketika mereka ngobrol ya. Makanya gue lebih banyak diam. Dan karena itu gue akan menggantinya dengan subtitle disini. Oke itu aja. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. Thank you banget yang udah nonton. Bye bye. Bye bye. Bye bye.